oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali hadir channel Pali Ardi bersama saya ini sekarang ini kita akan ganti port ya karena port ini sudah rusak ya ganti port terus ganti media dan ganti suasana ini akan saya kasih batu ya batu atau karang buatan sebuatan saya sendiri ya ini sekarang buatan saya sendiri jadi ini nanti akan saya taruh di dalam ini ya Oke sebelum lanjut video ini jangan lupa like share and comment jangan lupa subscribe channel ini agar cepat berkembang dan terus berkarya Oke eh salam kompak selalu salam sejahtera salam Indonesia waikanan eh pasti bisa Selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini akar ya akarnya sudah luar biasa sekalian ini akar harus saya tarik ya yang mana akar-akar ini ini akar-akar ini akar-akar ini agak lumayan smooth ini akar-akar ini namun eh ini akan saya ubah ya akan saya ubah jadi akar-akar ini saya tarik semua saya pindah biar nanti bisa ngelilingi watu ya guys jadi teman-teman sebenarnya ini sangat sudah tua sekali ya ini bahan pertama saya bahan pertama saya semenjak saya kenal bonsai jadi ini melegenda ya namun di waktu itu saya memang belum belum terlalu bisa ya dan di waktu itu belum juga ada ini ada inspirasi-inspirasi semacam yang sekarang ini ya jadi ini kalau umur ini sudah sangat tua sekali kurang lebih ini sudah 14 tahun ya 14 tahun dengan saya namun dari dulu sampai sekarang dia memang enggak segernya saya taruh dalam pot saya pindah dari pot kecil ke pot besar terus eh dari pot opal saya pindah ke pot yang persegi empat ya jadi eh ini sebenarnya bisa dibilangkan tidak dirawat deh namun bahan ini aniprit ini saya sangat sayang sekali ya karena eh inilah bahan saya yang paling paling pertama ya semenjak saya kenal dengan bonsai dan sekarang eh ini akan saya pindah dan akan saya ubah suasananya menjadi ikrit yang mencekam batu ya oke teman-teman eh inilah video video saya buat eh dukung terus cara subscribe like comment dan share agar channel ini cepat berkembang oke ini akar-akarnya di dalam ini mungkin akan saya potong kalau dia memang nggak bisa ditarik lagi ini akan saya putar ini dari depannya akar yang semuanya ini dari depan ini akar sudah besar-besar dan akar ini sudah sulit untuk ditarik udah keras namun untuk khususnya ibrid sendiri saya tidak takutnya tidak takut dia mati karena walaupun batang pun ditanam dia mudah hidup karena dia memang eh akarnya ini memang dominan sekali ya dari batang pun bisa keluar akar selamat menikmati 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 ini ya agar lubang-lubang ini tanah tidak keluar oke kita kasih timbun tanah ya lalu kita taruh beringin ya selamat menikmati 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 selamat menikmati